Bawali, 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 bawali Ganjar Pranowo kembali membuat netizen terhenyak dengan posting-postingnya Kali ini Ganjar Pranowo jalan-jalan ke Sulawesi Utara Dalam Twitternya Ganjar Pranowo menuliskan P3 memiliki riwayat panjang dalam politik negeri ini Semangat, tekad, dan perjuangan kader-kadernya sangat luar biasa Termasuk kader-kader di Sulawesi Utara ini Terima kasih teman-teman DPW P3 Sulut Mantapkan koordinasi dan gotong royok Semoga jalan perjuangan kita diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah SWT Kuntan saja postingan Ganjar tersebut mendapatkan respon beragam dari netizen Seperti Rezim Hybrid Ia menuliskan bagusnya di PPP3 lambangnya pakai lambang jeruk atau pisang Tidak usah bawa-bawa simbol Ka'bah Kemudian, Nazlira Al-Habsi Pak Ganjar Pranowo harus mampu memberikan masukan yang baik pada P3 Bahwa saat ini P3 adalah satu-satunya partai politik Yang memiliki riwayat panjang dalam menggunakan simbol-simbol agama Jika P3 menunjukkan sikap yang merespon perubahan Sebagai mana yang dikariskan partai politik koalisi Pak Jokowi Maka harusnya lambang Ka'bah yang merupakan qiblat umat Islam Tidak boleh lagi digunakan sebagai simbol partai politik Ini terus terang saja memalukan Karena merupakan persoalan kecil yang mudah dilakukan Namun P3 setelah bertahun-tahun Masih saja tidak memiliki sensitivitas Untuk meninggalkan cara-cara demokrasi primordial Yang hampir semua partai politik sepakat meninggalkannya Kemudian Majikan ia men-tweet sebuah video Coba lihat infrastruktur si jabat gubernur Jateng apa tidak sih? Sibuk jogging di Jember? Ganjar kena semprit? Masih jabat gubernur Jateng apa tidak sih? Coba lihat infrastruktur warga bapak? Aku yang melu heran pak Ketoknya selalu tanggung jawab ke bergurus Wengpol Untuk jadi capek sepakat ini Hapirnya saya ini sejane Jogging di Senayan Saya ini Jember Besok mau jogging di mana lagi pak? Indonesia ini punya 416 kabupaten dan 98 kota Apa mau didatangin semua buat tempat jogging? Kondisi warga mulai Jateng kita ya pak? Itu loh Jateng masuk daftar 15 provinsi termiskin di Indonesia Menurut data BPS 2023 dari Pulau Jawa yang katanya adalah kunci Itu ada 2 daerah yang masuk nominasi provinsi termiskin Selain Jateng ada juga daerah istimewa Jogjakarta Aduh selagi masih ada waktu menjabat Ayolah pak fokus dulu bangun Jawa Tengahnya Lagipula kalau di sisa waktu menjabatnya itu kerjanya bagus Kan bapak juga kena cipratnya Makin banyak dukungan ke bapak Karena lihat kerja bapak di Jawa Tengah Daripada jogging sana sini Sementara itu Adin Putra mentweet dengan sebuah video juga Biasa yang punya harapan besar akan kemajuan negeri ini Dan kesejahteraan rakyatnya Untuk menanyakan kepada yang terhormat Bapak gubernur aktif yang belakangan lebih sering turun ke daerah lain Pak sejauh mana anda memikirkan kemajuan negeri ini dan kesejahteraan rakyatnya Apakah sudah punya planning? Maaf pak selain jogging dan belusukan Hingga saat ini saya belum menemukan jejak gagasan dan ide bapak Mau dibawa kemana kira-kira negeri ini Jika bapak diberi kepercayaan oleh rakyat sebagai presiden Teran kemiskinan di daerah yang bapak pimpin Yang terus meningkat adalah evaluasi yang pantas Untuk mengukur kemampuan bapak menjadi seorang presiden Desekan antara warga desa dan aparat Yang terjadi di wilayah pemerintahan bapak Yang belum tuntas hingga saat ini Itu bukan hanya soal lingkungan pak Tapi juga soal keberpihakan bapak kepada masyarakat kecil Belum lagi masalah-masalah lain di daerah yang belakangan Dan sering bapak tinggalkan untuk sekedar jogging ke daerah lain pak Pak, apakah bapak pernah introveksi diri? Mengevaluasi diri? Bertanya kepada diri sendiri? Dengan semua persoalan yang ada di daerah bapak saat ini Apakah saya cukup mampu untuk menjadi seorang presiden? Dulu pak Almarhum bapak saya sering bilang begini Dan kalau kamu belum cukup yakin akan kemampuanmu Maka jangan pernah mengambil tanggung jawab besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak Itu nasihat sederhana dari seorang ayah yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal pak Tapi saya pegang teguh hingga saat ini Bahkan menjadi motivasi bagi saya untuk terus belajar Meningkatkan kualitas diri Karena saya juga punya mimpi yang sama seperti bapak Menjadi seorang presiden Tapi karena belum cukup yakin makanya belum nyalon pak Ini terakhir pak Kalau bapak sudah yakin dan benar-benar yakin Mampu menjadi seorang presiden Monggo silahkan dipersiapkan semuanya Tapi kalau bisa disisa pemerintahan bapak sebagai gubernur Tuntaskan dulu apa yang belum tuntas di daerah bapak Cek lagi di lapangan Ada masalah apa saja yang belum sempat bapak tangani Sambil jogging juga boleh pak Masa daerah sebesar itu gak punya jogging track Sementara Dufelshir juga menyertakan sebuah video Buat bapak gaku ya Ini wargamu pak Masyarakatmu ya Nagih janjimu pak Jeningan bilang kalau mau menjawab Apa yang diinginkan rakyatmu Tapi sampai detik ini Belum ada pak Belum ada itu pak Dan masa sih Jeningan gak punya perasaan dari tangisan masyarakatmu bapak Masa tuh pak Timmu itu kok wadu pak Pak gaku ya Dengarkan ini Rakyatmu ibu pak Sementara itu Den Rokep Ebenazer Top Salah satu prestasi Ya Gubernur Jawa Tengah Nih Yang nanya nih Apa sih prestasi ganja? Nah ini kejadian nih pak tanya Ini parah nih Ini pengakuannya Ini pengakuannya Misalnya memang film porno itu salah saya Jadi kita tidak mau Berpolitik itu berbasis hoak Kemudian Firman Kadrun Miksebo Ada yang komen pak Gusmus komentari demah banjir sekolam Warganet Gai Haji Ahmad Mustafa Bisri Atau biasa dipanggil Gusmus Memposting suasana jalan sayung Antara semarang dan demah Dalam postingan tersebut Gusmus dianggap oleh netizen Sedang menyindir kondisi sayung demah Dalam instagramnya Ulama karismatik dari rembang tersebut Menuliskan Pemandangan jalan sayung Antara semarang demah Malam hari di foto saat macet Sambil nahan pipis Kontan saja Postingan tersebut Mendapatkan beragam komentar Dari warganet Salah satunya MBC Nur Menuliskan Semoga dapat segera dilakukan perbaikan Kemudian Mariono 1312 Alusindirannya Gus Bagi pengambil kebijakan Wilayah Jawa Tengah Sampean kualat lho Gara-gara macet Gusmus Sampai nahan pipis Kemudian Eni Radai Ini dari dulu banjir Jalan semarang demah Pak Ganjar Mohon diperbaiki dong Asa gundul Bah Kiai Mohon Doakan cepat ratasi Dan selamat semua Kang Hupi Kode keras buat pengasa jatah Agar segera memperbaiki jalan tersebut Aji Wisesa Kode keras Kemudian Kang Maman 1965 Aduh Zahra Salam Mengandung kode Kemudian Fahmi Faisal Pindah ngagem kapal mawon Kiai I love you Seperti zamana binuh Pak Kiai Rifai Arif 86 Ganjar Pranowo Bagaimana ini Pak Calon Presiden Mohon setiawan Lu 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 Gak bahaya tak Pak Ganjar Pranowo Cokidun Mohon dibantu Pak Ganjar Pranowo Lagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Menjadi sasaran jibiran warganet Karena sibuk bersafari politik Saat jatah Masih memiliki banyak permasalahan Yang harus dibenahi Salah satunya Banjirop di demah Jibiran ini berawal Dari unggahan ganjar Di akun twitternya Yang menampilkan kegiatan lari paginya Di kawasan sekitar gedung sate Dalam utasan itu terlihat Baju politikus berambut putih itu Basah bersimbah keringat Usia olahraga bersama warga Bandung Terima kasih saudara-saudara keluarga Bandung Dan sekitarnya Salam sehat dan bahagia selalu Utasan yang sudah dilihat Lebih dari 56 ribu pengguna ini Langsung diserbu warganet yang protes Karena Ganjar lebih mementingkan Agenda safari politiknya Sebagai bakal calon presiden Ketimbang menunaikan tugasnya Sebagai gubernur Seorang emang yang terlalu Gangga menina pasar Oh Pasti G Tidak Belum demit isbek ia mentweet keren pak lari paginya sudah sampai bandung jateng aman kok pak hanya tempo saja memberitakan air mengendang dikit kemudian Seiful Bahri mentweet bahwa selu udah bangun belum KPUD ngopi-ngopi kemudian anak galur pengkola ia mentweet sambil menyertakan video biar dia ajalah yang jelaskan kadernya sendiri pertanyaan saya sederhana apa prestasi ganjar tolong sebutkan sama saya prestasi ganjar sehingga layak kita dukung jadi presiden selain jago main di medsos berapa lama udah kena pak ganjar itu saya kena dia 2004 kita sama-sama di DPR saya terlibat pada saat dia mau jadi Juvenil priodi pertama saya mendampingi atlet gulat Indonesia mereka bertanding si game karena saya ketua umum PGC apa yang disampaikan oleh kawan-kawan poni di jateng ada kepeduliannya sama olahraga kemudian kopi kamek rekam jejak selama menjabat dua periode kesaksian dan fakta otentiklah rujukan Sohi dan bokep ganjar Pranowo kamu butakah tulika atau emang segala cara kamu halalkan untuk ngiklan menipu rakyat kalau kita lihat kelakuan dari kader-kader PDP berapa bulan yang lalu ketika netizen bersikeras supaya ganjar itu dicalonkan itu kan marah itu kawan-kawan di PDP maka ada yang bilang apa itu prestasi ganjar nggak ada apa-apanya itu orang tidak berakhir seperti ini begini oleh kader PDP sendiri karena itu sebenarnya partai dulu sebagai penyelenggara sebagai istilahnya itu peserta adalah pemilu maka partai harus menyelesaikan dulu urusan internalnya Pak Gubernur gagal maka saya mengakui Pak Ganjar yang kurang apa dari Jawa Tengah kemiskinan saya maju lebih berbesar itu masih luar biasa miskinnya apakah kita tidak bisa mendorong berarti Anda gagal ya saya gagal kalau pemiskinan itu menjadi nilai nomor satu dan itu membuat seorang gubernur tidak layak izinkan saya nggak mencalonkan lagi respon saya terhadap apa pencapesan Mas Ganjar sebetulnya tidak ada yang luar biasa apalagi kita lihat sosok Mas Ganjar yang biasa tidak tidak akan lari dari sikap saya ketika luas dari apa dari Mas Ganjar Ganjar yang masih tidak punya gagasan dia pemimpin yang tidak punya apapun apalagi semangat kita lihat dipertegas oleh PDP bahwa dia petugas partai respon saya terhadap apa pencapesan Mas kasus EKTP apa kabar apa mungkin orang yang pernah terlibat korupsi minimal diduga dengan sangat kuat kelak bisa menjadi presiden yang memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia kemudian Restu Bumi ia menyertakan sebuah foto screenshot dari CNN Indonesia Paus Franciscus Kepastur ponografi lemahkan jiwa pintu masuk iblis kemudian Opiniku 18 Pantesan nggak pernah lari-lari di Jawa Tengah ternyata nggak ada lagi tempat untuk berlari akhirnya lari dari kenyataan di depan rumah sakit Sultan Agung Semarang Jalan dan Kaligawi Raya terboyo walu yow wajah lugu tapi buayu pantaskah pakaian seorang calon pemimpin seperti ini jokih nggak masalah bisa pakai celana training panjang nggak ada wibabanya kalau gini jangan pilih pemimpin negeri ini kemudian relawan oposisi bahaha asal libur jogging ke daerah lain itu semua pakai duit APB dicatat dari kocek sendiri atau duit sumbangan dan dari bohir bohir Cina by the way cateng banyak amat masalahnya nggak malu nggak punya malu ia menyertakan screenshot dari sebuah media hai 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 kakane saya beberapa kali lewat jalan di Jepara itu Pak Pak Peci saya di jalan itu subhanallah seperti dihuntam dihantam ombak tampak air geludak-geludak-geludak-geludak-geludak ikuti ngopoto jalani dancok dancok ternyata welek khas Jepara jadi karakter Jepara itu mohon maaf satu Jepara terkenal dengan bumi kartininya nomor dua Jepara terkenal dengan jalan bosoknya